Kisah ini merupakan lanjutkan kisah Wiknah Harta Ganesha Saat Sri Wisnu dalam wujud cahaya suci muncul di hadapan Sadhu dan keluarganya Sri Wisnu berkata inti dari pencapaian hidup adalah kesabaran dan ketetapan hati Entah itu kebahagiaan atau kesedihan Keduanya harus dihadapi dengan sabar Karena emosi tidak akan membantu tapi menahan diri yang akan membantumu Dan persembahan adalah saksi Tuhan Ini berkah dari seorang ayah yang suci Mengabaikannya berarti mengabaikan Tuhan Mendengar nasihat itu Dewa Sena dan Sriwali mengingat saat mereka lupa Meminta berkat dari Mahadewa dan Parwati Dewa Sena berpikir berkat orang tua akan seperti nektar kehidupan bagi kami Melupakannya adalah dosa Sriwali berpikir kami tidak akan pernah mengulanginya di masa depan Maafkan kami ibu mertua dan ayah mertua Kalawati berkata maafkan aku Prabu aku tidak akan pernah mengulangi ini lagi Sri Wisnu berkata persembahanku adalah berkatku Berkatku adalah pengampunanku Kalawati kemudian mulai memakan persembahan itu dan menerima pengampunan dari Sri Wisnu Seketika cuaca berubah menjadi cerah kembali dan perahu suaminya muncul lagi di permukaan Mereka merasa bahagia melihat menantunya telah selamat dan mereka mengucapkan terima kasih kepada Prabu Satya Narayan Raja Mordwaja berkata aku belajar dari kesalahanku bahwa ketika seseorang menunjukkan kepada kita Jalan yang benar dalam hidup kita Maka kita harus menempuh jalan itu saat itu juga Kita tidak boleh menunda dan kemudian aku bertekad untuk hidup benar dan mulai memberi sedekah Dari sebagian kekayaanku Dan secara berkala pada setiap bulan purnama dan setiap titik balik matahari Aku mulai menyembah Tuhan dengan pengabdian yang besar dan aku melakukan puasa Dan dengan demikian aku menyelesaikan tugasku yang aku ambil Terinspirasi oleh Raja Ulka Muka Raja Dasarata berkata Sebagai Raja Ulka Muka, aku menjunjung tinggi sumpahku seumur hidupku Dan itu membuatku berjalan di jalan yang benar dalam hidup Sebagai Raja dan sebagai pemuja, aku melayani umat manusia Demikianlah aku menjadi Raja Dasarata dalam kehidupanku selanjutnya Prabu Sri Rama lahir dalam keluargaku Dan mengadugerahkan berkat tertinggi untukku Dengan memuja Prabu Satya Narayan Dan karena nilai agama yang aku peroleh di kehidupan lampau Aku diberkati oleh Tuhan dan aku mendapat kesempatan Untuk menggendong bayi Prabu Sri Rama di tanganku Raja Mordwaja berkata Dengan demikian aku mengerti tugas untuk melayani umat manusia Aku mulai menghargai keluargaku dan teman-temanku Lebih dari bisnisku dan kekayaanku Aku telah belajar untuk melepaskan keserakahanku Dan aku mulai menyumbangkan kekayaanku Mentalitasku berubah Dari pedagang yang egois, aku menjadi murah hati dan orang yang religius Aku belajar untuk menjaga keluargaku Dan semua itu mungkin karena keyakinanku yang mendalam pada Prabu Satya Narayan Sehingga kemudian aku diberkati untuk dilahirkan kembali sebagai Raja Mordwaja Dan aku juga diberkati untuk bertemu Tuhan dalam hidup ini Ganesha berkata Jadi apakah ini akhir dari ceritamu? Raja Mordwaja berkata Ya Prabu, ini adalah akhir dari ujianku Dewa Brahma berkata Ujian itu milik Raja Mordwaja Tapi pemanah hebat Putra Pandu Arjuna Memiliki sesuatu yang bisa kita pelajari darinya Saat itu Arjuna sedang bersujud di hadapan Sri Krishna Sri Krishna berkata Ini bukan pengabdian Ini adalah harga dirimu Arjuna Arjuna berkata Tidak Mordwaja Aku memiliki keyakinan penuh bahwa aku adalah pemuja terbesarmu Aku adalah pemuja yang bisa mengorbankan hidupku untukmu Sri Krishna berkata Bukan hidupmu Arjuna Tuhan hanya mencari pengabdian dari para penyembahnya Arjuna berkata Apa yang bisa menjadi bukti pengabdian yang lebih besar daripada ini Mordwaja Orang yang siap mengorbankan nyawanya adalah pemuja terbesarmu Dan hanya aku yang bisa membuat pengorbanan ini dalam pengabdian untukmu Sri Krishna berkata Kalau begini cara kamu mengukur pengabdian Maka aku tahu satu pemuja seperti itu yang bahkan bisa berkorban Sesuatu yang dia cintai lebih dari hidupnya Sri Krishna kemudian menceritakan kisah pemujanya yang bernama Mordwaja Putra Mordwaja berkata Ayah siapa yang kamu cintai lebih dari hidupmu Mordwaja berkata Putraku siapa lagi Kamu adalah orang itu di seluruh dunia ini Kamu yang lebih aku cintai daripada hidupku sendiri Aku bisa mengorbankan hidupku Tapi aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu Arjuna berkata Siapakah penyembah itu Madawa Sri Krishna berkata Dia telah menjadi pemujaku Dari kehidupan masa lalunya Dia dikenal sebagai Raja Mordwaja Dalam kehidupannya saat ini Arjuna berkata Madawa apakah kamu benar-benar yakin bahwa dia bisa berkorban Sesuatu yang dia cintai lebih daripada hidupnya Sri Krishna berkata Kamu juga akan menyaksikan itu Dan Dewa Yama akan membantu kita untuk mencapai ini Dewa Yama kemudian muncul di sana dan berkata Salam Prabu Perintahkan aku Prabu Sri Krishna berkata Kamu harus mengambil bentuk seekor singa Arjuna memiliki keraguan tentang salah satu pemuja besarku Kita harus mengujinya untuk menghilangkan keraguan Arjuna Dan bentuk singamu akan menjadi penting untuk itu Dewa Yama berkata Seperti yang anda perintahkan Prabu Dewa Yama Kemudian mengambil bentuk singa sesuai perintah Sri Krishna Sri Krishna dan Arjuna kemudian menyamar menjadi seorang resi Sriwali berkata Tetapi mengapa Prabu Sri Krishna harus meminta Dewa Yama untuk mengambil bentuk singa Raja Mordwaja berkata untuk menguji penyembahnya yang agung Ini semua telah direncanakan oleh Prabu Sri Krishna Aku tidak tahu saat itu bahwa ujian ini adalah untuk menghapus keraguan Arjuna Yang aku tahu hanyalah jika aku mencintai seseorang lebih dari diriku sendiri di dunia ini Itu hanyalah anakku Baik aku dan istriku begitu menyayanginya Putranya berkata Ayah Aku ingin menerbangkan layang-layang ini Mordwaja berkata Jika itu yang diinginkan anakku Lalu bagaimana aku bisa menghentikannya Raja Mordwaja kemudian mulai menerbangkan layang-layang itu untuk putranya Ratu tiba di sana dan melihat putranya memegang benang layang-layang Sehingga rasa khawatir muncul di pikiran Ratu Ratu mengambil benang itu dan berkata Nak apa yang kamu lakukan Panggeran berkata Ibu tolong kembalikan layang-layangku Aku ingin bermain dengannya Ratu berkata Tidak nak Jangan memainkan ini Raja Mordwaja berkata Apa yang terjadi Kenapa kamu mengambil layang-layang darinya Ratu berkata Mengapa Haruskah aku tidak melakukannya Lihat betapa lembut tangannya suami Dan tali ini sangat tajam Bagaimana jika itu memotong tangannya Mordwaja berkata Aku mengerti ratuku Kamu adalah ibunya Dan itu normal bagi seorang ibu Untuk mengkhawatirkan putranya Tapi katakan padaku sesuatu Apakah seorang ayah tidak khawatir untuk putranya Dan lihatlah Aku telah mengganti benang tajam dengan benang biasa Itu tidak bisa melukai tangan putra kita Melihat itu Ratu kemudian mengembalikan layang-layangnya Arjuna berkata Madawa Seorang ayah yang melindungi anaknya seperti ini Tidak pernah bisa mengorbankan anaknya Bagaimana dia bisa berhasil dalam ujiannya Melihat cinta Raja dan Ratu kepada Pangeran Perdana Menteri berkata Yang mulia Tolong kendalikan cintamu terhadap Pangeran Bagaimana Anda akan mengirimnya kepada seorang guru Jika Anda mencintainya seperti itu Selain itu Dia akan menjadi cukup dewasa segera Mordwaja berkata Tidak Menteri Tolong jangan menyarankanku untuk mengirim anakku pergi dariku Ratu berkata Putra kami akan selalu bersama kami Kami tidak akan pernah membiarkannya pergi dari pandangan kami Menteri berkata Tapi yang mulia Raja berkata Tidak ada argumen Menteri Aku akan membuat pengaturan untuk pendidikan anakku di bawah pengawasanku di istana Saat itu Pangeran berkata Ayah Ayah Lihat ayah Layang-layangku tersangkut di pohon Raja berkata Biarkan anak Kamu memiliki banyak layang-layang Pangeran berkata Tapi aku suka yang ini Raja berkata Baiklah Jika anakku Suka layang-layang itu Maka dia harus mendapatkannya Aku akan mengambilnya segera Ratu berkata Tapi itu adalah pohon yang sangat besar Suami Ini akan sulit untuk memanjatnya Pangeran berkata Lupakan saja ayah Tinggalkan saja Aku tidak ingin layang-layang itu Aku telah menerbangkannya berkali-kali Sekarang aku akan menerbangkan yang lain Raja berkata Putra kami menjadi sangat bijak di usia yang begitu muda Kamu melepaskan layang-layang itu Hanya karena kamu tidak mau mengganggu ayahmu Apakah ayah benar? Jangan khawatir nak Ayahmu akan aman Aku akan membawanya segera Menteri berkata Maafkan aku yang mulia Aku akan mengambil layang-layang Pangeran Raja berkata Tidak Aku Akan melakukannya Karena cinta untuk anakku Dan sebagai seorang ayah Itu adalah tanggung jawabku Untuk memenuhi semua keinginan anakku Mordwaja kemudian mulai Memanjat pohon Untuk mengambil layang-layang itu Dengan susah payah Akhirnya raja berhasil mengambil layang-layang itu Melihat itu Arjuna berkata Madawa Cinta ayah dan anak itu luar biasa Pangeran melihat luka di tangan ayahnya Dan berkata Ayah Ada memar di telapak tanganmu Raja berkata Anakku ini hanya memar kecil Untuk melihat senyum di wajahmu Aku juga bisa menyerahkan hidupku Arjuna berkata Tidak Madawa Raja Mordwaja tidak bisa melepaskan anaknya Yang lebih berharga dari nyawanya Sri Krishna berkata Parta Hanya hati yang penuh kasih Yang tahu bahasa cinta Baik itu untuk anaknya Atau untuk Tuhannya Tapi seberapa besar cintanya Untuk seseorang itu penting Untuk itu apapun Pertanyaan yang kamu miliki Semua keraguanmu itu akan dibersihkan Ayo mari kita lanjutkan Mereka kagum dan mendekat Sambil mengucapkan nama Sri Hari Narayan Melihat dua resi suci Menghampirinya Raja Mordwaja merasa senang Dan dia melihat Sri Vishnu di dalam diri resi suci itu Mereka memberi sembah Dan Raja berpikir Prabu apakah ini Anda yang telah turun Untuk memberkatiku dan keluarga ku Arjuna melihat Raja yang terdiam dan berkata Kenapa kamu terdiam yang mulia Apakah kamu tidak akan menyambut Seorang pemujat Tuhan dan rekannya Terima kasih telah menonton